Senin 25 Maret 2019, Jabatan Panglima Kodam 12 Tanjung Pura resmi berganti setelah diserah terimakan dari Mayur Jenderal TNI Ahmad Supriyadi kepada Mayjen TNI Herman Asaribab. Usai serah terima jabatan di Mabus TNI, Mayjen TNI Herman Asaribab yang sebelumnya menjabat sebagai staff khusus kasat langsung menuju ke Pontianak. Sesampainya di Lanut Supadiu, Pangdam disambut dengan ritual khas adat daya dan adat Melayu. Kapolda, dan Lantamal, dan Lanut, dan juga seluruh masyarakat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang menerima kami Kodam. Saya berhubung di Kodam 12 Tanjung Pura karena memang Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah lah wilayah kami. Kemudian, saya mengharapkan ada dukungan kerjasama dengan kami Kodam 12 Tanjung Pura seperti yang sudah dilakukan terhadap pejabat yang lama. Langkah-langkah yang saya lakukan, pasti kalian sudah mengerti para wartawan ini. Pak Gubernur mempunyai satu kegiatan yang dinamaikan Desa Mandiri. Nah, dia jawab sendiri itu. Oke, apa lagi? Terima kasih.